Kus bersaudara pertama muncul, itu ada kakak tertua ya, Mas John. Nah kita panggil Mas John Kuswoyo. Lengkaplah sudah keluarga Kuswoyo. Silahkan Mas John. Untuk sementara kita pandangi wajah-wajah ini, inilah Kus bersaudara. Minus almarhum Mas Tony ya. Nah Mas John, Anda ikut dalam Kus bersaudara yang pertama ya. Anda waktu itu megang alat apa ya? Bas gembung. Bas gembung itu yang mana ya? Bas betot. Oh, Bas yang dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Anda sempat rekaman nggak Mas John? Sempat, satu volume. Itu volume perdana. Jadi waktu pertama muncul Kus bersaudara, personelnya adalah? Lima. Mas John, Mas Tony, Mas Nomo, Mas Yon, baru Mas Yok. Begitu. Itu lengkapnya Kus bersaudara. Nah terus kemudian Anda setelah volume pertama, kenapa nggak bergabung lagi? Memang niat saya itu cuma mengantar adik-adik supaya muncul sebagai Kus Brothers. Saya punya profesi sendiri di bangunan. Oh, jadi Anda bukan musikus gitu? Bukan orang yang terjun betul-betul menjadi musisi? Bukan, cuma mengantar. Mengantar untuk lahirnya Kus bersaudara. Wah, kalau gitu kita berikan aplaus dulu. Jadi kalau bicara tahun, berapa lama Anda bergabung dengan Kus bersaudara? Ya kira-kira itu, kalau dari mulai belum menjadi band musik, itu tahun 60 sudah mulai main. Keluarga Kus Woyo ini kenapa kok suka musik ya? Apa, almarhum? Memang bapak-ibu itu suka main musik. Bapak bisa main gitar, hawaiian, juga pernah main mandulin, ibu main gitar. Ibu penyanyi juga? Atau bapak yang penyanyi? Ya dua-duanya bisa lah. Mas John kapan meninggalkan Kus bersaudara? Tahun 64, sedang mereka itu ditangkep tahun 65, jadi saya nggak ditangkep. Ya selamat ya. Ya selamat. Tapi omong-omong umur Anda berapa sih? Sekarang saya 66. Hah nggak murah, main ke tantam. 76. Main ke tantam ya lo. 76. 76. Bagaimana umur Raja Nyadut, apalagi umat. Saya ingin, umur Raja Nyadut. Tukunya 11. Jadi Anda 76 ya, kegiatan sekarang apa Mas John? Menulis. Menulis? Menulis. Menulis apa? Ya keprihatinan tentang keluarga sendiri dan tentang bangsa. Itu kegiatan sehari-hari. Nah bagaimana Anda mengenang masa lalu bersama Kus Persaudara? Apa yang Anda kenang dari Kus Persaudara ini? Ya kita semua itu waktu masih kanak-kanak ya. Itu anak-anak nakal semua. Oh sampai seumur gini aja masih nakal. Makanya tadi kan Mas Andi sampai mundur. Ya berkelahi lah. Iya. Itu tadi semua. Ya ini kan wataknya. Wataknya. Ini suka pernah mukul kepalanya dia ini pakai kaso. Sekarang. Sekarang masih bisa ditunjukin. Boleh dilihat. Boleh dilihat. Sadis ya. Sadis saya. Saya itu sadis. Sadis kok bangga ya lo. Anggel dan uang sadis. Kadang-kadang makan ayam mentah kok.